Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang cara pembuatan bibit cabai rawit organik Seperti apa, yuk kita pergi ke kebun bareng-bareng dan tonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk di subscribe haturnuhun Sebagai langkah awal dalam budidaya cabai secara organik adalah kita harus terlebih dahulu mempersiapkan area lahan yang akan kita usahakan sebelum kita melakukan penyemaian benih dan pengolahan tanah Begitu pula pembuatan teras atau bedengan juga harus tertata dan rapi Setelah selesai dilakukan pembuatan teras atau bedengan, maka kemudian permukaan bedengan atau media tanam ditebarkan kompos sebagai pupuk dasar Yang digunakan di sini adalah kompos bukan pupuk kandang Bisa jadi kompos yang digunakan berasal dari pupuk kandang yang sudah diproses sedemikian lupa Namun dalam konsep pertanian organik, kompos yang dibuat tidak boleh menggunakan atau berasal dari bahan-bahan yang mengandung unsur kimia buatan dalam bentuk apapun Cara lainnya pembuatan cabai rawit organik yaitu dengan cara menanam di dalam pot atau polybag Yaitu dengan cara memasukkan media tanam berupa tanah organik ke dalam pot atau polybag Pot yang berukuran 30 cm sudah cukup untuk menampung satu batang tanaman cabai rawit Lakukan pemupukan secara berkala Gunakanlah pesticida alami atau organik untuk menyembuhkannya dari hama atau mencegah hama menyerang Pesticida non-kimiawi dapat dibuat sendiri seperti air bawang putih atau air campuran cabai Itulah penjelasan singkat tentang pembuatan cabai rawit secara organik Selamat mencoba